kenapa sih Altov waktu dipanggil gitu kan? ngalamin ngerasain kayak gitu kan Tung? berarti itu apa yang Altov? sampai detiknya ya kalau mau buka yang standar apa aku juga masih bakal ya mau tau dong tentang pacarnya please ngefans katanya gitu dan Altov bisa ngegantiin posisi siapa? sensitif banget tertanya oke, one on one hari ini jadi setelah dihitung ternyata perbedaan umurnya 19 tahun oke yaitu ada Altov Satrio, apa kabar? soalnya Kak Ogi, terima kasih ya aku yang terima kasih aduh sama-sama kita udah janjian dari waktu itu Kak Ogi sangat suka dari waktu itu sebenarnya Altov begini, bukan cuma di Rans aja waktu itu Kak Ogi liat Altov adalah waktu Pondekai betul ya? Pondekai emas emas kan? emas ya seneng lah kalau ngeliat perkembangan Altov dari Pond lalu juga masuk ke Rans juga cukup mengagetkan tiba-tiba ada Altov di Timnas walaupun gini, ini jadi satu apa ya satu pengalaman, satu pelajaran persaingan juga gak gampang, betul gak di Timnas ya? sulit, sulit Tov, tapi sedikit cerita dong awalnya basket gimana sih Tov? karena Kak Ogi denger justru banyak olahraga banget nih ini aktif di berbagai macam olahraga olahraga apa aja? iya, dulu pas kecil ayah mau senengnya ngajarin diketin sama ayah banget, kalau kenapa ayah banget ayah ngajarin semua semua olahraga sepeda iya, terus ngajarin main golf itu di part-part Senayan main golf gitu ya main tennis juga, sepak bola SSB sempat terus basket terus taekwondo kok tau Kogi? tau dong kan Kogi pelatihnya dulu terus taekwondo sampe sabuk merah terus eh bapintan apa-apa sampe akhirnya masuk SMA 3 SMA 3 terkenal sama basketnya udah, akhirnya disitu main basket D3 kembang Jali oke ya udah, disitu lah udah mulai keliatan jalurnya tuh ikut pop-pop nas pon remaja terus disitu kayak mau masuk negeri ceritanya cuman kayaknya eh bantuin ayah ibu deh beasiswa lah tawaran di ASA Unggul oke gitu jadi ASA Unggul basket lagi basket lagi mau gak mau tapi tambah lagi kan beasiswa kalo IPKnya gak sesuai standarnya ASA Unggul itu gak bisa mau gak dibayar sendiri iya mau gak mau berarti kan harus risiko basketnya dong iya 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 dari basket masuklah pon iya 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 dari pon dapat tawaran lah IBL gitu profesional jadi sebenernya kalo gini punya mimpi dulu di awal jadi pemain olahraga profesional atau pemain basket profesional kalau baru setelah mulai kuliah lah baru kuliah ya kayaknya kayaknya ada kayaknya ada gitnya nih ada nih ya ada jalanin keluarga aku gak ada sama sekali yang basicnya yang atlet gitu ada terus kayak ayah juga mulai dukung mas kayaknya kamu kalo misalkan basket bisa deh apa namanya ada udah mulai ada uangnya industrinya udah lumayan coba kamu tak kuning seriusin coba oke oke jadi ya kalo dari keluarga sih support ya support banget kamu di olahraga apalagi di basket tapi kalo berarti sebelumnya kamu bilang mulai basket SMA tapi mulai udah kayak gitu ya terus berarti gini ikut baru mulai ikut klub basket ikut klub apa ya kamu kalo di Jakarta dulu dulu bareng sama Ivan iya iya apa namanya klubnya Ivan, klubnya apa? Ivan ini agentnya nih oh TNB ya oh TNB dulu TNB berarti zamannya sama Patrick Nicholas iya jadi temen SMA Hai Van iya iya jadi gak ngerti deh gak ngerti ada klub-kluban gitu iya 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 temen aku namanya Audi dia temen SMA iya dia bilang tof coba aja ikut nih ada klub gitu TNB ikut latihan dulu di Lakodefin iya 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 tau di My Shoes iya dulu bareng Patrick itu KU16 iya KU16 iya KU16 berarti kamu baru mulai ya benernya baru mulai itu itu pas satu SMA dari situ barulah ke Tanago iya 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 nah kalo pemain favorit Indonesia Abram Damar Graita Abram Damar Graita karena satu materi juga kan iya bisa unggul terus bukan cuma skillnya aja tapi yang kita harus tiru adalah mentalnya iya 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 kan mental kamu kalah mental mau pengen kasih yang terbaik setiap game itu ya yang kita harus ambil dari Abram Damar Graita kalo NBA NBA pertama kali suka basket nontonnya dulu NBA TV ya iya itu zamannya New York Knicks New York Knicks pokoknya Jaman Lakers sama Celtics final mulu tuh cuman kalo ngeliat Kalmar Lantoni tuh keren gitu loh iya keren ini kira sama Kalmar Lantoni sama Kalmar Lantoni iya iya tapi kalo sekarang sedang pemain-pemain NBA lagi siapa? kalo sekarang oh David Booker David Booker juga ya oke nah sebenernya yang menarik adalah dari Althoff adalah akhirnya masuk ke Timnas iya gimana waktu itu pas tau namanya dipanggil di Timnas untuk seleksi ya iya iya terus juga kamu ya bersaing dengan pemain-pemain senior pemain-pemain lainnya yang mungkin kalo waktu itu juga banyak juga orang mikir kenapa sih Althoff harus dipanggil gitu ngalamin ngerasain kayak gitu kato waktu itu apa yang Althoff sampai detiknya ya kalo mau bukanya standar apa aku juga masih membakangnya ya kalo netizen kayak gitu seorang Juan Loren aja kemarin cerita iya 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 kak gila ini masih banyak yang bilang ngapain sih aku dipanggil lagi segala macem kato lagi masalah itu wey ini dia ini kan kaki-kaki lagi iya iya bener ini bener-bener loh iya bener iya bener kawak aja kawak aja baru pertama kali ketemu kok mau ngain cakep ya iya ya kawaknya jalan eh eh sumpah lah eh ini lucu loh gitu tadi ngomongin New York Knicks ya iya iya dan itu Adika pake New York Knicks say orang yang ngerti basket dan gak ngerti basket punya hak untuk berkomentar apapun iya 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 tapi gimana Althoff bisa membuktikan iya kan kamu tetep konsisten baik di IBL, di Timnas waktu itu ngerasain banyak orang ngomong hal yang oh kenapa Althoff dan lain-lain apa yang kamu lakukan ee awalnya jadi satu motivasi dong awalnya dari dulu emang seneng baca-bacain komen emang seneng aja enggak misalkan gak ngomongin aku gitu ya ngomongin apa tapi seran gitu kalau kalah ini orang so tau sih so tau yang banget iya iya betul-betul awalnya ketawa-ketawa sendiri nih ngomongin siapa ee misalkan ada ada waktu nontonnya Timnas kan di kak siapa ini apa namanya Vincent kan saya gitu iya terus tau aja seperti ngomongin kok oh iya pas ngeliat kan mereka gak tau aja mereka tuh kalau di lapangan gimana kan members itu gak cuma soal poinnya doang kan ada hal-hal lain lah main basket gitu terus awalnya mereka gak ngerti gitu sampai akhirnya yang banyak komen aku kalau gue baca pusing sendiri kalau yang ada dan yang biasa aja lama-lama ganggu kok iya betul dong tapi akhirnya ya ya udah aku dingin lagi sih tetap-tetap kita hanya bisa mengontrol apa yang kita kontrol bener-bener yang soal komen gak bisa kita kontrol akhirnya kita bisa mengontrol diri kita sendiri jadi dijadiin motivasi aja ya kan gimana rasanya main pakai baju Indonesia wah dream come true lah bener-bener iya iya kamu yang gido yang berinding loh tumpah dulu ya baru main di IBL aja first game waktu itu main di Senayan mau nangis Indonesia raya gak kira-kira kalau pertanyaan pernah gak emang kayak wah main-main profesional yang sepertinya pas main di Timnas wah gila ini kayak bener-bener dari Indonesia biasanya kan nontonin timnas bola maksud apa kayak kenapa ini mulai Jadi kita mengapresiasi sesuatu ya, jadi apresiasi dengan apapun Dan itu kan bisa sampai disitu bukan cuma doa orang tua Doa orang-orang di sekitar kita, terutama kerja keras kamu Nah kalau gitu Kak Ogi abis ini pengen ngobrol banyak lagi tapi pengen main dulu Gita Teman-teman kan udah banyak yang main disini ya Nah kita main cuma sampai tujuh aja Siapa tau Kak Ogi bisa menanggol Anika Coba Yang menang Papi apa Kak Altov Papi, coba Kak Altov apa Papi Oh bener Papi Anika, sini dulu, duduk dulu Eh, kita ngomong-ngomong, lihat supporternya banyak loh itu Ada Cynthia, hai Cynthia Hai Ntar dulu Anton sama pasangannya Gua juga sama pasangannya, hai Aduh, gua lakukan Iya kamu yang baju hijau Gila loh, lihat Manajernya dateng, pacarnya dateng Agentnya, manajernya tadi ada, dateng Agentnya kebelet Agentnya kebelet Oke, siap Oke, siap Siap Wah, kalau dari Kalten, Kak Ogi, shootingnya bagus sih Shootingnya bagus, betul Minimal harus di-challenge E Oke, tapi lagi 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 Tapi Kak Ogi juga latihan Tapi Kak Ogi juga latihan Kacau eh Beneran apa-apa di-block Oke Oke Anton juga shootingnya bagus Tapi, ringnya beda Emang full belly, gua udah Kok pertanya aja gua nggak diundang Ehh Tunggu, 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 tunggu lagi, tunggu lagi Tup Tup Ihh 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 1-0 Ah, ada Ah bahaya Ihh 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 Alto Aduh 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 Ini pertarungan 2 keribu loh Dua keriting, yang keritingnya dibuat Betul Sama Makanya buat kalian yang mau ngawain terabut Silahkan datang ke salam masing-masing Oke Iya, pasu lah Hahaha Gue juga pasu Ah, gila Hahaha Tangannya panjang Gila Aduh 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 Tiga Aduh 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 Tangannya panjang ya, Do Iya Gue masih minum vitamin Apanya lagi, Do yang panjang Iya Kemauannya Iya Hei Hei Visionya 2 hari Ini total 4 hari Ini total 4 hari Kalau pemain-pemain muda kayak Alton harus bisa jumpsuit Oh.. Jadi kayak B berhenti, kayak bisa set berhenti lakukan jumpsuit dia Nah gitu Tuh 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 kaki-kaki nggak orang hari saatnya nemak-nemak gimana e hari ini hari pertama dilatih sama pelatih baru masa latihannya shoot terus, masa ga masuk bener, 4 2 wah, malah dong, kiraganya sama dong iya, ambut dong waduh gua di lepas Abis latihan nembak juga Gue abis latihan nembak Aduh? Tampuan Tapi gue gak ketahuan istri Oke Pertanyaannya Aduh Altov sudah rutin ikut seleksi di timnas Ya Walaupun gak semua event terpilih Ya Tapi it's okay itu namanya perjalanan Ya Tapi kalo ngeliat Squad Asian Games yang kemarin Ya Altov harus jujur Hmm Altov bisa ngegantiin posisi siapa? Pemain Yang menurut Altov Ah kayaknya gue deh yang lebih pantas dibanding Kamu boleh cabut satu pemain Ganti kamu Siapa dia? Hmm Sensitif banget tertanya Gak ada Gak ada Gak bisa Maksudnya gak bisa mikir Gue lebih pantas gitu gak bisa Iya Cuma kalo misalkan lagi latihan Iya Kita kan punya apa ya Kita bisa nganalisa sendiri gitu loh Iya boleh itu analisa kita sendiri Iya Gue bisa paling satu posisinya banget Sama Kal Menurut kamu kamu bisa Ya Kamu Bisa Cukup pantas menggantikan Kal Bisa Dibanding gak dimainin juga disana jarang main? Iya Kalo misalnya aku yang masuk aku yang gak main mungkin disini Oh iya Salah juga gue Kal ya Kal ya Lagian kamu juga kan belum belajar bahasa Indonesianya ya Mungkin kamu gak tau kita ngomongin Oke Oke Mati loh Tuh Tuh Aduh Oke Waduh Cynthia Sini dong Ini kesempatan buat Cynthia nanya apapun dan Atov jawab jujur Karena dari namanya seorang pacar Pasangan itu harus jujur yang paling utama Betul gak? Betul Cynthia Eee Eh sayang Gok tadi sayang juga Gamp 60 Iku terus strip gak apa-apa Cynthia Boleh nanya apapun dan Atov akan jawab dengan jujur Apapun ya Biasanya apa sih aking plan perfect kamu untuk hubungan kita Wihihihihihihih Ini gila Gila ini baru dalem walaupun baru lima bulan ya pancingan perikan sih tapi jadi lebih berat gitu tapi gak apa, namanya pacaran walaupun dijalankan, tapi kan tetep harus punya plan karena gini, kalo buat cewek, kalo lu gak ada plan lu ngapain pacaran sama gue oh gitu, gitu iya atau bisa aja memancingnya kebanyakan main sama jipung jadi kalo aku pacaran emang gak ada yang ini ya, main-main, maksudnya kalo misalkan aku bisa serius langsung ke penyakit tahun ya, tapi penyakit apalagi sekarang kalo ngomong atuk udah umur 25 25, mau 26 ya? iya, mau tahun depan artinya udah bukan ya kita ngomong 26-27, udah banyak kok orang yang sudah berani untuk berobankan tapi artinya gini, kalo ngomong pacaran lagi dijalankan karena baru lima bulan, tapi bukan artinya ah gue mah, main-main dua yaudah, cuma pacaran dong puas tangan jawabannya? puas, puas sebenernya awal aja udah pernah tau udah tau iya iya karena kalo gak nanya dulu gak akan diterima bener gak? betul kamu udah kenal sama keluarganya? enggak 4 3 enggak, ini atau enggak nah datang ya Tidak. Masuk Ogi. Ah, baik. Atau berarti keluar dari Jakarta? Jakarta? Masuk Jakarta. Salam-salam dulu. Iya, Pak. Salam, Pak. Salam di Jakarta. Salam Mama, Papa, Haji. Haji tiga bersaudara ya? Ya, sayang hai. Ayo, Mas. Dia apa? Dia coba pegang, pegang gue. Gini, 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 gini. Kalau ini, Mal. Atos tahu bedanya pegang Ogi sama pegangnya Siti. Yang ini tuh kayak berat gede. Daging semua ya. Tidak. Ogi, coba salam-salam dulu. Ayo, Pak. Halo, buat keluarga ku yang ada di dalem. Ajar. Oh, ini nggak boleh dibiarkan. Aduh! Gini, saya mau ditampilkan. Aturannya boleh bosan. Aduh! Aaruh! Aaruh! Gimana? Ayo, Pak. Gini... Kau. Emosi, iya. Maksudnya kita belajar nonton Emosi. Kita suka bikin. Sekolah itu dulu... Ato, yang apa? Kolo Bordel. Oh, Buster Peter ya? Buster Peter. Iya kan? Gak kepikiran kan? Makanya gak kepikiran. Karena kamu bikin pengen susah. Oh iya, jadi susah. Ini mah mikirannya kalau menang. Iya, bikin sih itu coba. Tetap nasar emosi. Boleh. Gak bisa. Bye-bye. Bye-bye. Kau Ghi menang. Kapan-kapan Kau Ghi menang ya? Terima kasih lho. Abis ini kita ngobrol lagi. Minum dulu. Okay. Sebelum kita ke pertanyaan Instagram. Instagram, Instagram, so far, best moment kamu selama kamu di basket Indonesia? Iya, iya. Apa? Basket, iya. Maksud Timas? Iya. Kalau momennya, buzzer beater. Buzzer beater lawan Borneo, ya. Oh, itu. Tiga angka! ALTOF! For the win! ALTOF SATRIO! Itu tahun pertama kamu? Tahun kedua? Tahun kedua, ya. Tahun kedua kamu. Termasuk mungkin salah satu best momentnya kalau buat Ogie adalah medali Mas Pondong. Oh, iya, iya. Itu juga salah satu ya pasti. Tapi sekarang masih dipakai nameteknya. Serius? Iya, iya. Mau tau dong tentang pacarnya, please ngefans katanya gitu. Nah, pacarnya udah tadi ya? Udah, iya. Udah, iya. Namanya adalah Cynthia Yunita. Ilyas. Cynthia Yunita Ilyas. Masih sudah nama Ilyas Pikal? Oh, nggak, oke. Tiju, iya. Oke. Terus semuanya nanya di Blue Sky. Spil pacarnya ke ALTOF dong. Iya sih. Cantik banget, lawyer. Bener ya? Iya, lawyer. Lawyer kamu? Di... Tau gitu kalau di waktu kasus dulu pakai kamu. Apa? Iya, iya. Iya, oke. Oh, lawyer ya? Lawyer ya, alumni FAOI. Lawyer sempat di Makarim. Wow. Sekarang di... Apa? Lawyernya... Apa? Litigaternya AIA. Insurance. Oh, iya, iya. Ketemunya gimana ceritanya? Dikenalin sama teman. Dikenalin sama teman. Dikenalin sama teman. Tapi berarti sebelumnya nggak ngikutin basket sebelumnya? Nggak, nggak, nggak. Nggak ngerti, nggak ngerti sama sekali. Iya. Nggak ngerti. Terus, aku ajak ini nonton. Iya, iya. Lucu lagi. Iya, iya. Nonton di Beritama Arena. Sini dulu ikut. Eh, Sintenya ikut. Sintenya ikut. Oh, berarti waktu ini doang. Saya di Jakarta? Saya di Jakarta, iya. Nonton di Beritama Arena. Iya. Biasanya tuh nontonnya cuma dari Live Truth. Tapi udah jelas tuh. Team Volvo apa segala macem, kan. Oh iya, kadang nggak ngerti basket. Iya, udah jelas nih. Oh, di sini, sini, sini. Nonton lah di Beritama Arena. Di tengah tuh. Satu, best view lah. Nonton, 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 nonton. Sintenya bilang gini. Aku tuh bingung deh. Aku udah dua kuartal, dua babaku nonton. Aku nggak tau skornya berapa. Aku nonton di handphone jadinya. Nonton di atas itu. Jadi, justru. Justru dia lebih nyaman nonton di live streaming ada tulisannya. Kalau di sini dia bingung nyari kemana. Jadi, aku dua gitu loh. Aku nonton sambil live streaming. Aku sempat nontonin lagi. Iya, iya, iya. Kau biar tau skornya. Ya tau skornya. Kata awalnya ngitungin, tapi kayak, oh nggak. Setelah. Itu. Belasih ngitungin. Belasih ngitungin. Mendingan duduk di statistik sekalian ya. Oke, oke. Tapi, berarti buat Cynthia pertama kali punya pacar pemain basket? Iya, pertama kali. Iya. Berarti kan gini. Ngomong waktunya kan juga sama. Banyak ditinggal harus latihan. Apalagi out of juga nasional juga. Waktu istirahat Liga aja dipakai buat timnas. Betul. Ratur waktunya nggak ada masalah? Nggak ada masalah sih. Karena kebetulan aku juga sibuk banget. Iya. Malah kamu lebih sibuk kayaknya. Lebih-lebih. Iya, iya. Jadi kita efektifkan lah waktu yang kita punya. Betul. Dan kita nggak putus kontak di chat dan lokom. Iya, iya lah. Hari gini kan semuanya bisa baik. Betul. Oh gitu. Tuh ya. Yang pengen tau pacarnya Altov, nih. Udah lah ya. Oke. Tuh. Dua pertanyaan malah. Iya, dua pertanyaan. Tanya gua. Gua yang main. Nah, ini baru udah siap. Terima kasih, Cynthia. Terima kasih. Oke, siap. Iya, iya. Zaki. Ini lucu nih Zaki. Ogi belum lihat pertanyaan dia. Tapi ini adalah salah satu pertanyaan yang tadinya Ogi mau tanya di Shoot or Truth. Oh iya. Tapi ternyata sama. Sebutin kehilangan teammate di Rans. Yang ke Altov paling rinduin buat main bareng lagi. Jadi sebenernya waktu dia pindah atau harus di trade atau apa. Aduh sebenernya gua coke. Coke ya? Coke. Biasa di servisnya oke banget kan dia. Iya, iya. Sama ini. Siapa? Iya Bang Tino. Bang Tino tuh. Sosok leader ya? Sosok leader ya. Iya. Dia sabar banget. Iya, iya. Nggak pernah marah. Nggak setaunya enak gitu. Alter kamu percaya diri aja. Iya, iya. Bang Tino sama Coke. Tino dan Coke. Kalau Tino kita tahu waktu itu pernah diundang juga sosok leadershipnya yang dibutuhkan sama tim. Kalau Coke karena satu manajemen. Enggak, enggak, enggak. Kasian Coke juga lagi pusing itu. Coke kamu jangan pusing. Aku tahu kamu mau nikah. Ya kan kamu butuh duit kepastian kan. Ya, nanti diatur sama manajemen. Kalau ngelihat foto-foto ini apa yang mau kamu sampaikan? Iya. Iya. Yaitu. Dari mana foto ini? Dari mana foto ini? Yaitu kedekatan kamu dengan Mama Ira. Iya. Betul ya? Ibu Ira. Oke. Karena kayaknya deket banget kan. Suka nemenin kamu. Jaman kamu taekwondo segala macem. Ya sebenarnya Mama yang hanterin gitu. Walaupun tahu kamu deket sama Mama dan Papa. Segala-galanya kalau dia benar-benar support. Dari dulu aku mau ngapain aja. Mau olahraga apa dan segala macem. Ibu yang selalu dukung. Iya. Apapun. Mau menang, mau kalah, mau apa. Pokoknya ibu yang selalu ada di backup aku lah. Terus lah gitu. Sampai sekarang ini. Iya. Sampai detik ini. Kalau misalkan nanyain gitu kabar. Misalkan aku udah kusuntul. Iya. Gimana Mas? Udah makan? Iya. Lapor apa. Ibu kayak masih sering ngomongin gitu. Segala-galanya lah. Segala-galanya ya. Dan artinya gini. Walaupun kayak. Ya. Kamu kan masih kalau setau Kogi ya. Iya. Kamu lebih banyak sama Mama. Karena kan kamu sekarang. Eh Papa udah ke barengan sama Mama gitu. Cuman. Bagaimana kamu selalu deket sama Mama. Kamu selalu cerita sama Mama. Kamu selalu cerita sama Mama. Mama memberikan support. Selalu seperti itu. Kamu masih cerita apapun semua sama Mama. Ada porsinya. Beda. Ayah itu deket banget juga. Tapi. Ibu juga deket banget. Biasanya kalau sama Ayah tuh. Lebih ke hal-hal yang. Kayak ngomongin soal kontrak. Gimana. Jika program kamu apa. Yang kayak gitu-gitu. Yang support-nya yang key gitu. Kalo sama Ibu. Biasa. Kayak gitu-gitu juga. Cuma gak tau. Lebih ke hal-hal. Tinggal kamu sama Mama. Iya. Lebih banyak tinggal sama Mama. Oke. Pengen ini dong. Maksudnya. Kalo kamu pengen say thank you. Sama Papa. Sama Mama. Kalo Papa. Pengen ngomong apa. Buat Ayah. Ayah ibu dulu lah. Ibu. Ayah ibu lah. Dua-duanya. Semoga diberikan kesehatan selalu. Amin. Terima kasih udah support. Aku. Bisa sampai kayak sekarang. Tanpa. Doa ayah dan ibu. Ibu khususnya. Mungkin aku gak akan bisa kayak sekarang. Aku terima kasih banyak. Dan. Semoga. Ayah sama ibu. Masih bisa lihat aku. Terus. Berkembang. Sampai. Jadi. Versi Altaq yang terbaik. Amin. Dan berarti gini ya. Altaq merasa. Tidak. Walaupun Papa sama Mama. Sudah tidak bersama. Tapi kamu tidak pernah kehilangan. Rasa kasih sayang dari keduanya. Ya. Ayah masih tahu menjawab. Maksudnya. Ayah. Tugas ayah gitu. Kewajiban ayah. Gak sih. Telefonan apa segala macam. Dua-duanya itu luar biasa. Ya enggak. Ini justru kita melihat adalah bahwa. Tidak ada mantan ayah. Tidak ada. Ya kan. Tidak ada namanya seperti itu. Tidak ada mantan ibu. Gitu. Altaq adalah salah satu contoh. Yang mendapatkan kasih sayang yang baik. Dari keduanya. Walaupun Altaq. Dalam tanda kuti. Memilih untuk. Tinggal sama ibu. Tapi. Paling tidak. Altaq merasakan kasih sayangnya. Ini yang membuat Altaq. Terus pengen memberikan yang terbaik. Buat keduanya. Gitu ya. Itu yang Kau Gi bilang itu bener-bener yang ayah bilang. Gak ada mantan ayah. Mantan istri ada. Cuma mantan ayah. Mantan ibu gak ada. Terus bener-bener kayak ayah tuh. Ibu kamu tuh. Nomor satu ibu kamu. Wah gimana? Ayah udah biarin. Pokoknya ibu kamu. Atau kalau aku lagi tanding. Kau Gi lagi tanding. Bareng kok. Duduknya bareng. Ayah ibu gitu. Kayak tiap nonton apa segala macam. Mau kasih polcet apa segala macam. Tuh bareng. Jadi emang gak ada. Gimana gimana. Pokoknya masih. Pokoknya buat Altof. Iya. Bareng. Bareng. Oke. Ini ada yang mau disampaikan sama. Mas Altof sayang. Apa kabar nak? Sehat? Mas. Ibu pesen nih buat Mas Altof. Mas Altof harus tetap rendah hati. Tidak meninggalkan sholat. Berlatih dengan giat dan semangat. Dan yang terpenting Mas Al sayang dengan keluarga. Ibu jadi ingat nih Mas waktu kamu kecil. Apa sih yang kamu gak bisa. Terutama olahraga ya. Cabur apa juga kamu bisa. Dan yang kamu minati adalah basket. Mas. Perjuangan tidak mengingat hati hasil. Tetap semangat. Giat berlatih. Impian di depan mata. Love you sayang. Muah. Ibu ikut. Iya. Ibu gaul. Ibu gaul. Bener. Jadi gini. Salah-salah. Ini tanda bukti ibu gaul lah. Kak Oki kan baru. Ya Oki. Whatsappan. Telepon sama ibu ya. Salah satu Whatsapp ibu yang gue tau gini. Ibu gaul adalah gini. Jawab ke gue. Pakai cuy. Pakai cuy. Pakai cuy. Sumpah. Pakai cuy. Ibu ira luar biasa. Ada. Apakah lagi bahasa apa. Tiba-tiba. Oh. Enggak. Kamu gini. Kamu sempet kayak mau. Kan olahraga apa. Terus. Oh dia sempet mau olahraga apa gitu ya. Itu kan maal cuy. Kata gitu. Wih maal cuy. Ibu ira. Rambut lurus atau rambut keriting? Keriting. Lemih nyaman keriting. Udah berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Sama juga. Udah. Iya. Udah 5 tahunan. Hah? Iya. Tadinya lurus. Iya oke rambut. Rambut lurus banget. Taekondo atau simak bola. Kalau bukan basket. Simak bola. Simak bola. Juara IBL atau timnya SEA Games? Wow. Wow. Dilihat manager lu ngeliatin. Dia pengen juara. Karena gini. Kalau lu juara SEA Games. Lu dapet bonus. Iya. Dia gak dapet bonus. Kalau juara IBL. Lu dapet. Dia juga dapet. Emang anjing. Iya emang anjingnya. Kalau gitu. Dia mau cari kepentingan dia. Iya bener bener bener. Iya. Karena kita mengaklap. Iya. Karena dia ya SEA Games. Wah. Iya. Akeem Scott atau Akeem Ellis? Akeem Scott. Akeem Scott ya? Akeem Scott. Bener lama. Iya. Itu salah satu orang yang bener bener. Bikin. Kok deket tuh gak? Banget. Deket banget. Bener bener. Bikin aku kayak sekarang. Bikin ngajarin war etik yang luar biasa. Iya. Itu ya Akeem Scott. Dan mau buat kamu jadi pede juga kayaknya. Iya. Iya. Punya mental juara. Mental gak mau kalah. Wah itu dia. Iya. Saya bener bener ngajarin. Dateng tiap pagi. Gak apa-apa gak ngomong ya. Dateng tiap pagi. Satu jam sebelum matian. Lambahan segala macem. Gak ngajak. Iya. Diem doang. Lama-lama dia nunjukin kayak. Ini udah keringetan. Masalahnya baru-baru dateng. Akhirnya cuma orang-orang. Beberapa pemain doang yang akhirnya ngikut sama dia. Iya. Tapi jadi belajar ya itu ya. Iya. Belajar dan itu pasti berguna buat kita. Terakhir. Pelati lokal atau pelati asing? Asing. Asing. Iya. Kadang. Kadang kalau asing. Bener bener. Dia gak tau liganya gimana. Dia gak tau pemainin siapa. Iya. Jadi bener-bener dia mainin atau segala macem. Sesuai bener-bener kemampuan. Kemampuan dan yang dilihat. Gitu. Iya. Kadang. Pelati asing kayak gitu. Karena banyak lokal. Bukan pelati-pelati yang pernah sama aku ya. Cuma kadang pelati lokal. Karena udah kenal orangnya gimana. Iya. Track recordnya gimana. Makanya jadi ada sensi sedikit gitu. Iya. Iya. Namanya profesional kan. Namanya liga profesional ya. Semuanya profesional. Iya, iya. Tosyaki 1-on-1? 1-on-1. Terima kasih. Ada masker juga. Terima kasih. Tosyaki 1-on-1 juga. Terima kasih. Iya, oke. Ini shooting shirt. Hoodie shooting shirt. 1-on-1. Terima kasih. Tosyaki store ambasador. Dari Hoops Indonesia. Nanti ada hadiah spesial juga. Dari Hoops Indonesia. Jersey 1-on-1. Nomor 11. Altof. Oke. Biasanya kan Satrio. Ini kita Altof aja. Siap. Terima kasih, Altof. Terima kasih banget. Sukses. Buat Altof. Oh iya, Kogi. Aku juga punya suatu kan. Aduh. Ngarup juga sih. Ada yang melanggarin sih tadi. Kogi ada pas paki juga nih. Pas paki. Akhirnya punya. Selama ini cuma lihat doang di Instagram. Iya. Aduh. Thank you. Iya. Terima kasih banget. Sama ada ini jersey. Terima kasih kalau dipercaya untuk nyimpen jerseynya Altof. Nanti Kogi minta tanda tangan juga. Oke siap. Ya biar Kogi simpen. Ini yang Jemwiner Kogi. Serius? Iya. Yang lawan Bordeo. Wih. Hehehe. Mantap. Ngeri banget. Oke. Tof, sekali lagi terima kasih. Sukses buat kamu di Liga. Di Timnas. Di Percintaan. Dan di keluarga juga. Salam buat mama, salam buat papa juga. Siap. Salam buat adik dan kakak. Kamu anak kedua ya. Anak kedua. Iya. Gila kalau gitu tau banyak ya? Tau banyak. Hei. Gila. Itu baru konten kreator. Gak cuman tau dari produser apa juga. Cari tau sendiri. Itu yang paling bener. Yoi cuy. Yoi cuy. Mantap. Oke. Tof, berikutnya apa yang goals kamu yang kamu pengen dapatkan? Bisa di basket dan di yang lain-lain. Insya Allah pokoknya terus ngembangin diri. Iya. Dari kekuatan fisiknya. Knowledge. Basketnya. Lalu basketnya. Terus konsisten terus aja kayak kemarin. Tahun pertama 3 poin. Terus kemarin dapet 7. Iya. Semoga bisa lebih dari ini. Bisa naik terus. Pokoknya jadi selalu lebih baik lah itu. Paling pentingnya step by step. Dan kamu siap melewati proses. Siap. Gitu aja. Oke. Thank you Alto. Sukses semuanya. Tuh. 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 Tuh ya. Oke. Oke. Tuh ya. Tuh ya. Hehehe. Ini lebih ke pressure. Karena ini pressurenya tinggi sih. Iya. Edo. Sini Do. Kan kita lagi di masa off season. Betul. Ini lagi masa-masa. Transisi. Iya. Luar masuk dan jual beli pemain. Betul. Kira-kira nih. Kan kita juga tau. Juga Altov udah sign sama kita. Iya. Sudah iya. Ya gue suka nih pertanyaan bagus nih. Kira-kira menurut Altov. Kalo ada masukan gak? Buat manajemen siapa yang sekiranya. Pemain lokal yang harus kita sign. Oh itu menarik. Buat temenin Altov di Transisi. Gak usah pake mikir. Gak usah pake mikir. Gak usah pake mikir deh. Gak usah pake mikir deh. Udah oke. Razer. Razer Buntara. Waduh. Satu agent. Satu agent. Nah. Eh dapet 20%. Ih coba ngomong. Gue tau. Iya. Ini bukan masalah. Mas ini kebutuhan tim. Malah. Duit hari ini mas. Gak usah pake mikir.